Isu orang ketiga pun mencuat Ferdisambo justru disebut sebagai sosok yang setia. Bahkan dia akhirnya kembali pada Putri Chandrawati yang sempat putus darinya. Seperti diketahui sosok Ferdisambo dan Putri Chandrawati kini sedang disorot karena kasus tewasnya Brigadir J. Ada pun kasus pembunuhan Brigadir J terjadi di rumah dinas Ferdisambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Dilansir dari tribunewsmaker.com, Ferdisambo saat itu masih menjabat sebagai Kadib Profampolri. Publik pun dibuat geger apalagi setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit mengumumkan penetapan Irjen Ferdisambo sebagai tersangka otak pembunuhan Brigadir J. Sedangkan Putri Chandrawati yang diduga dilecehkan martabatnya oleh Brigadir J diakui Ferdisambo sebagai motifnya. Tetapi pengakuan Ferdisambo itu pun dianggap masih simpang siur. Artinya belum memuaskan semua pihak yang berharap kasus ini diungkap secara terang-terangan, benderang dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Sampai akhirnya isu mengenai motif Ferdisambo membunuh Brigadir J semakin liar. Lepas daripada itu, banyak pula yang menyayangkan karir Ferdisambo harus berakhir dengan cara seperti ini. Padahal ia digadang-gadang menjadi calon kuat Kapolri. Kali itu, tak berlebihan mengingat Sampo adalah Jenderal Bintang Dua Termuda. Demikian pun kondisi rumah tangganya saat ini. Putri Chandrawati saat ini ditemui di Makobrimok beberapa waktu lalu mengakui berada dalam masa yang sulit. Tak pelak banyak yang penasaran bagaimana kisah cinta Ferdisambo dan putri hingga akhirnya menikah dan dikaruniai tiga orang anak dalam rumah tangganya. Ada seorang yang mengetahui tentang kisah putri Sampo dan istrinya, namanya Agus Saim Narwis. Dia seorang teman yang mengaku tahu kisah cinta dua sejoli tersebut. Menurut dia, hubungan asmara Irjen Ferdisambo dan istrinya, putri Chandrawati terjalin sejak keduanya duduk di bangku sekolah menengah pertama, negeri 6 Makassar yang berlokasi di jalan Ahmadiyani, kota Makassar. Namun, setamat SMP, putri dan Ferdisambo yang sama-sama anak jenderal harus terpisah. Putri yang merupakan anak jenderal TNI melanjutkan sekolah di Pulau Jawa mengikuti ayahnya yang pindah tugas. Sementara Ferdisambo melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 1 Makassar Jalan Bawakarai. Putri kan bapaknya tentara, jadi dia ikut bapaknya yang pindah tugas, Ferdisambo masuk SMA 1 Makassar ujarnya. Karena perpisahan itu mereka pun putus, hubungan karena jarak dan waktu itu, alat komunikasi kan sulit. Sementara itu di SMA sama kasar, Ferdisambo berpacaran dengan teman seangkatannya. Tetapi Agus menolak mengungkapkan identitas wanita tersebut. Tamat SMA, Ferdisambo mendapatkan akabri dan lolos di Akademi Kepolisian. Lantaran menjalani pendidikan, Ferdisambo kembali berpisah dengan pacarnya. Setelah lulus menjadi perwira polisi, Ferdisambo ditugaskan di Pulau Jawa sehingga kembali bertemu dengan Putri Chandrawati. Cinta pertama bersambil kembali, akhirnya mereka menikah, sambung Agus. Dari pernikahannya itu, Ferdisambo dan Putri Chandrawati dikaruniai tiga orang anak. Ia menyebut Ferdis sebagai lelaki setia. Agus mengaku-ragu saat mendengar kabar bahwa Ferdis selingkuh. Kan kita ada grup WA Tarunangkatan 94. Tidak ada itu cerita-cerita bahwa dia main perempuan tegak. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.